Intro Lionel Messi mungkin belum berada dalam kondisi kebugaran terbaiknya. Tapi menariknya, sihirnya di atas lapangan tidak akan pernah hilang dan akan selalu kita nantikan tiap dirinya bermain di lapangan. Terbaru, bermain dalam laga emosional saat Messi dan klubnya Inter Miami harus menghadapi Newell's Old Boys yang merupakan klub masa kecil Messi. Leo yang bermain sejak awal pertandingan sukses menunjukkan aksi-aksi yang menyihir para pemain Newell's Old Boys di lapangan. Tak terkecuali sahabatnya Ever Vanega yang bermain untuk tim Newell's Old Boys di laga tersebut. Dan inilah sihir dari Leo Messi. Intro Selain mendapatkan kesempatan untuk bisa menghadapi klub masa kecilnya, Newell's Old Boys. Leo Messi ini juga mendapatkan kesempatan untuk bisa berhadapan dengan sahabat-sahabatnya. Seperti Maxi Rodriguez, mantan pemain Liverpool yang kini menjadi pelatih Newell's Old Boys. Hingga sahabat masa kecil Messi, Ever Vanega. Dimana mantan pemain Sevilla itu kini menjadi bagian dari skuad Newell's Old Boys. Sejak dirinya meninggalkan Al-Shabaab di Arab Pro League pada Januari 2024 jendela transfer musim dingin tahun ini. Meskipun berstatus sebagai pertandingan pramusim, kedua tim sejatinya tetap menunjukkan permainan terbaik mereka di Pink Stadium. Markas dari tim Inter-Miami. Messi yang bermain sejak awal pun sukses menjadi sosok paling menonjol di lapangan. Dengan skill dribbling hingga visi bermainnya yang tiap hari kian menarik dan tak mengalami penurunan sama sekali. Hasilnya, Messi adalah pemain yang tercatat menjadi pencipta peluang terbanyak di babak pertama. Mulai dari umpan long pass akuratnya ke Jordi Alba, 2-3 kali umpan terobosannya ke Diego Gomez. Tembakan free kicknya yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari tiang gawang luar Newell's Old Boys. Hingga bagaimana ia menghipnotis 4-5 pemain yang coba mengurungnya dengan dribbling yang indah di kakinya. Sialnya, bola sepakan Messi harus sedikit melebar. Aksi Messi tak berhenti sampai di situ saja. Dan jelas, Messi tampil dengan sangat mengesankan di hadapan klub masa kecilnya Newell's Old Boys. De la barrera roja y negra, le paga de derecha Suárez, viene la orden del árbitro Messi. Cerca, muy cerca del poste derecho de hoyo que hace vista. Tanti de meta para Añul. Ramirez también. Suárez, el toque para Leo. Está desarmado, viene Messi, engancha y le pega. Y está el primero, busca Suárez, engancha y está. Bride para Leo, nadie lo marca, sigue Messi, engancha Messi, está. Atada al botín zurdo, sin mucho espacio para pegarle. Almombra roja para el 10, la primera clara de Messi, la primera clara del Inter. Pero cambio el ritmo triángulo. La comoda Leo, aroma de gol en Miami. Dalam pertandingan yang pada akhirnya berakhir dengan skor 1-1 itu sendiri, Messi pada akhirnya ditarik di menit ke-60. Jelas ini menunjukkan jika Messi belum berada di form terbaiknya. Meski begitu, penampilannya tetap mengesankan. Messi tercatat sukses melepaskan 3 tembakan yang sayangnya masih off target. Dengan menciptakan 2 peluang berbahaya, dengan 87% umpan akurat dan 11 umpan di area pesertiga lawan yang artinya umpan-umpan berbahaya. Itulah yang sangat menonjol dari Leo. Ever Banega Laga Inter Miami kontra Newell's Outboys juga menjadi ajang reuni bagi 2 teman lama, Messi dan Banega. Keduanya telah menghabiskan waktu lama bermain bersama, sejak di Timnas Argentina Junior hingga Timnas Argentina Senior. Ases terakhir Banega ke Messi di ajang Piala Dunia 2018 ke Gawang Nigeria adalah salah satu momen ikonik dari keduanya. Selain itu, Messi dan Banega juga sering berhadapan di La Liga, dengan Banega bermain di Sevilla, sedangkan Messi di Barcelona. Kenangan itu pun membuat Banega berbicara soal sosok Messi, yang menurutnya tetap rendah hati dan tak pernah lupa akan teman meski telah berstatus God atau yang terbaik dalam sejarah. Selalu hormat dan rendah hati, dia tidak pernah melupakan siapapun dan selalu peduli. Dan yang terpenting, dia memiliki mentalitas pemenang karena dia selalu berjuang untuk itu dan tidak pernah menyerah. Pada akhirnya penghargaan diberikan kepada pemain yang berusaha dan dia melakukan yang terbaik. Dan dia memenangkan segalanya dan dia pantas mendapatkannya karena dia adalah pemain terbaik dalam sejarah. Ever Banega, Sumber Argentina Talk Kesempatan bagi pemain Newell's Outboys Bisa bermain menghadapi Messi adalah kesempatan luar biasa yang tak akan disiasiakan oleh siapapun, tak terkecuali para pemain Newell's Outboys sekalipun. Usai laga, nampak banyak pemain muda Newell's Outboys mendatangi dan meminta foto dengan Leo. Lihatlah bagaimana Messi mewujudkan banyak mimpi para pemain Newell's Outboys tersebut. Mereka memeluk, mencium kepala Messi, dan ya, kalau kata komentator, setiap orang ingin mendapatkan gambar dengan yang terbesar. Sebagai catatan tambahan, saat Messi ditarik keluar, ada anak yang coba masuk ke lapangan untuk mendekati Messi. Selanjutnya, laga Inter-Miami kontra Newell's Outboys sendiri menjadi laga pramusim terakhir Inter-Miami setelah melakukan perjalanan yang melelahkan dalam banyak tur mereka. Di mana setelah ini, mereka akan memulai kompetisi baru di NLS, dengan Inter-Miami bakal bertanding menghadapi tim Real Stadley pada Kamis 22 Februari mendatang. Itu akan jadi ujian serius Inter-Miami di awal musim, dan diharapkan Messi sudah berada di kondisi terbaiknya. Di usia 36 tahun, meski secara IQ dan kecerdasan Messi tak menurun, kondisi fisiknya jelas sudah tak sama. Di mana tim harus bisa mengatur kondisi terbaik Messi seperti yang baru saja Messi lakukan. Dengan tak bermain full saat menghadapi Newell's Outboys. Jadi itulah cerita di balik pertandingan Messi menghadapi tim masa kecilnya, sekaligus sang sahabat Everbanega. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.